Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para peserta diklat. Perkenalkan, nama saya Sri Suryanovi. Saya Widya Iswaramadya, Bus Diklat, KNPK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang aset tak berwujud atau biasanya disingkat dengan ATB, yaitu terkait dengan jenis-jenis dan pendekatan penilaiannya. Baiklah, pembahasan akan kita mulai dengan definisi ATB dan kriterianya. Definisi ATB ATB adalah aset non-monetary yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan memberikan hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik. Kriteria yang dapat diidentifikasi di dalam ATB maksudnya adalah pertama, dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, dilisensikan, disewakan, atau ditukar, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kontrak terkait, aset, atau laibilitas yang teridentifikasi. Kriteria dapat diidentifikasi yang kedua adalah bahwa ATB tersebut muncul dari hak kontraktual ataupun hak legal terlepas dari apakah hak-hak tersebut dapat dipindahkan atau dipisahkan dari entitas ataupun dari hak serta kewajiban lainnya. jenis-jenis ATB ada beberapa jenis ATB yang bisa kita klasifikasikan ke dalam 6 kelompok yang pertama, yang pertama, ATB terkait dengan pemasaran, contohnya merek dagang. Yang kedua, ATB terkait dengan pelanggan, contohnya perjanjian lisensi atau royalti. Yang ketiga, ATB terkait dengan seni, misalnya film, musik, drama. Yang keempat, ATB terkait dengan kontrak perusahaan. Yang kelima, ATB terkait dengan teknologi, misalnya, database, formula, desain, software. Yang keenam, ATB yang berasal dari proses penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan dalam penilaian ATB. Pertama, pendekatan pasar. Pada pendekatan pasar, nilai ATB ditentukan dengan mengacu kepada aktivitas pasar. Misalnya, transaksi penawaran yang melibatkan aset yang sejenis atau identik. Pendekatan pasar hanya dapat diterapkan jika dua kriteria berikut ini dipenuhi. Pertama, tersedia informasi dari transaksi wajar antara pihak yang tidak berrelasi atau arms length yang melibatkan ATB yang sama atau memiliki kesamaan pada tanggal penilaian atau waktu yang berdekatan dengan tanggal penilaian atau dengan kata lain, tersedia data pembanding. yang kedua, tersedia cukup informasi yang memungkinkan penilai untuk menyesuaikan semua perbedaan yang signifikan antara aset tak berwujud yang dinilai dengan data transaksi pembanding yang tersedia. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pada pendekatan pendapatan, nilai suatu ATB ditentukan dengan cara mendiskonto dan atau mengkapitalisasi pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya baik secara aktual maupun hipotesis yang akan dihasilkan oleh ATB objek penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto dan atau kapitalisasi tertentu. Pada pendekatan pendapatan, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ketika melakukan penilaian ATB, yaitu, pertama, metode penghematan royalty atau relief from royalty method atau royalty savings method. Yang kedua, metode laba premium atau premium profits method. dan yang ketiga, metode pendapatan berlebih atau excess earnings method. Pendekatan ketiga adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya hanya dapat digunakan jika memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya. Pertama, ATB yang dinilai tidak memiliki pendapatan yang dapat diidentifikasi atau tidak secara langsung menghasilkan arus kas. Yang kedua, data pasar pembanding ATB yang layak tidak tersedia. Yang ketiga, transaksi terakhir untuk ATB yang setara dan sejenis tidak cukup memadai untuk mendukung pendekatan pasar. Demikianlah tadi pembahasan tentang aset tak berwujud terkait dengan jenis-jenis dan pendekatan penilaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.